ya oke guys kita lanjut lagi di game yang keempat match point untuk Onyx Indonesia kita semoga menang dan langsung saja kita tonton let's go apakah yang akan dipik terakhir untuk Keyboy oke dapat ketinggalan itu aja Wuhh Hai gilet-gil Hai dan inilah dia drafting face dari onyx dengan flask of the onsis item terlalu banyak Hero dash Matilda one-one-one slot yang akan membuat sosok dari Minotor bingung hilang arah ya ayat satu ya aku tetap Jawa bangsa terserah beli apa minumannya kan ada lagi aku besar satu minuman besar itu beli minuman nama tersebut lagi-lagi Oh heo 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 pake Valentinanya sang Valentina nomor satu di Filipin katanya guys untuk Onyx semoga yang sempat mereka kehilangan poin dari tim Blacklist jangan sampai gua sama sih bahaya ntar busin ke mental bus kita turunkan ke luar mereka jangan lupa dibantu lagi teman-teman kiboy maksa yang sui untuk retry oke oke paksa retry sama Reni J nya juga op op flicker kah op flicker kah oke udah ke flicker hahaha tuh udah ketrigger flickernya 2 menit ke depan pas jarah ratel dia tidak ada flicker ya api hati-hati Sans hehehe malah di record record aduh Sans bener-bener dah siapa dapet wah dapet Sensui nya kan coba sedikit nahan tentunya di area sementara posisi dari kiboy memang belum bisa terlalu menang landing dibandingkan dengan cewek juga tapi atlis cewek masih sabar aja hmm ketarik gak ada flicker gak ada flicker aduh sampai permainan yang cukup memaksa didapatkan oleh para pasukan dari team blacklist international dan ketika Reni J nya udah gak ada flicker ini akan menjadi berbahaya kalau dia tertake down ketika posisi tartal terbuka mungkin Kyrie juga tidak mau terlalu mengambilnya sih kok dihadapin karena masih ada efek terifat jadi seorang Gyo ya tadi awas ada retri gua dapet Sensui nya tanpa pake retri lagi wups waw di mid nya di mid nya wups yang ambil ulti nya waduh waduh gak bisa sih ada minil fury juga waw 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 lain kali kalau kita pakai topi aja satu ya ini kan begini kan awas awas yes yes minoternya aduh gak dapat lagi awas cewek santai aja wan wan iya iya nanti udah selesai yes cewek udah dapet korosin hati hati sans wah ditahan guys ditahan utinya abang kan kasih kalau yang nyakuin awas iya eh dapet kita ayo kiri adu reti gak ada lagi aduh gak ada reti kita oh my god kiri sama tika oke aduh 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 susah kena zoning road control ada minotor ada arlo susah kiri deketin kiri melepaskan lagi turtle nya berarti tandanya bukan itu target utama yang mereka inginkan ketika wan wan kali dari tim unik indonesia berhasil memancing trigger karena kalau hantu taku dia ingin tidak menuju ke arah perubatan objektif turtle itu purple box yang cukup efektif untuk nge-dinai pergerangan susu ini aku kira bakal ada momen kiboh yang tiba-tiba mencuri dengan suatu tadi ternyata gak konek karena turtle nya dan satu zeppling eagle yang dibuka hanya untuk membuka vision juga bagi tersebut area mid lane tapi ini persis kayak game pertama gak sih yang dimana blacklist memang mereka berhasil untuk dapetin perfect turtle nya tapi onyx berdua ngasih space ke arah cewek untuk bisa farming iya sini awas farming dulu farming wah mau dihancurin bawahnya uh buy one dengan arlott khalib hmm hmm duh kalah got soalnya jadi damage nya gak up belum apa mencuri temen ini masing terus dia poting terus cuma mungkin adalah ketika gak ada awas wih 4 limit mau teamfight kah? sans, tinggal sedikit lagi oh my god wah, kita harus bersabar dulu kemungkinan besar untuk perfect turtle akan ada di tangan dari Blackest International membuat kali ini 3 turtle tanpa balas dan menunggu juga untuk Onyx mendapatkan power spek tertingginya jadi 1-1 yuk 1-1 yuk aduh kita tetepkan ya, tetepkan awas but itu sandwich yuk bisa gak? enggak ya? aduh gue beli si Albert hati 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 awas 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 masih belum dikorek sama Oheb masih selamat dan itu teamfight yang cukup panjang sebenarnya di area midnya jika awas kita tidak berdasarkan terpaksa orangnya tapi orangnya orangnya negara orangnya gimana eh resep api com pengen tempat penyak デ Hai karena sejati Hai mereka ingin tepat lima lawan lima sebenarnya jimomo karena cukup untuk penumbangkan oke desing duit desing duit mati aduh hampir mati bootsnya eh botak kiboynya mati 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 aduh midnya hancur ya coba dapet kairi aduh ngererain itu hai 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 tapi memang dengan permainan yang cukup agresif dari sendiri karena kita ngeliat juga di sini dari segi level level 12 ohef ya wah beda 2300 sama cewek bahkan langsung mau ke wintalker kayaknya dari ohef bahwa perbandingan 2400 itu tidak cukup baik untuk seorang plot laner para mis laki-laki sama di tangan dari seorang gini tidak akan ada nether realm untuk sabar itu saja tapi untuk berdua sabarlah tunggu satu lagi deh wintalker atau kecuali kalau misalkan onyx mampu untuk memperbahankan bagaimana hydro defensenya dan mungkin akan jadi mirip seperti game kedua dan game yang ketiga awas kenakan ah mati tuh aduh 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 mereka harusnya masih bisa untuk menahan luar hidup mereka harus kehilangan dari atas dan perdagangan dari Blacklist Internasional kali ini mereka masih memberikan pressure yang tidak berhenti Profesor dan gimana caranya dari Onyx cewek yang ternyata gak dikasih kesempatan tadi untuk bisa terpengar ke atas iya apalagi itu lebih ada tiga loh iya makanya dan kalau kita lihat juga dari ada tiga level cuy ceweknya sama cloudedya dulu udah-udah harus buat live game lagi astaga mati langsung ganti yang record recall ya oke oke tenang-tenang semua awas moods uh sakit oh mantap sabar masih bisa dapetin toret atas yang bagaimana oh iya oh iya oh iya 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 tapi setidaknya untuk sampai dengan menit-menit seperti ini kalau menit 18 yuk menit 18 yuk kayak tadi lagi game pertama kita lihat lagi team fight nya siapa yang jago yuk strategi-strategi nya mungkin di jalanin lagi di jalanin lagi landing nya awas demi notor tuh holding spot awas kairi Masih bisa Aduh masuk lagi Awas ada Akai, ada Sensui Hati-hati Aduh kairinya lagi dapet Aduh CW Gak bisa Sakit banget Game kelima Game kelima Game 5 is real Oke lah guys, selamat untuk Blacklist Untuk Onyx, nice try Nice try, jadi game kelima deh Game terakhir ya, semoga dengan kelima kita bisa menang Jangan lupa like ya guys ya Comment, share, dan subscribe Dadah Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe